Beredar video mengenai bus yang mengalami rem blong di jalan yang menurun. Cuplikan video yang diunggah oleh akun Instagram Roda Papat tersebut menuai perhatian lantaran kepiawayan sopir dalam menaklukkan jalan dengan kondisi rem yang bermasalah. Dengan sigap dan tenang, pengemudi berhasil mengarahkan bus masuk ke area cekungan tanah kosong dekat parkiran truk. Setelah itu bus langsung berhenti dan menyelamatkan para penumpang. Berdasarkan keterangan video, lokasi kejadian tersebut di panorama 2 Siti Jauhlawik, Sumatera Barat, Jumat, 5 Januari 2024. Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, SDCI, Sony Susmana mengatakan, kejadian yang disebabkan oleh rem blong banyak terjadi pada bus. Oleh karena itu, pada situasi ini ada dua tindakan yang bisa dilakukan. Tindakan pengemudi pada video sudah benar. Sebab, saat menghadapi rem blong tindakan yang bisa dilakukan pertama yaitu mengurangi laju kecepatannya dengan cara downshift gear dan memainkan parking berake sesekali. Lalu, diselingi deng bunyi klakson yang panjang, kata Sony kepada Tribun Network, Rabu, 10 Januari 2024. Langkah yang kedua saat hadapi rem blong, sopir bisa mengarahkan ke lokasi yang kosong, alasnya sedikit menanjak dan berpasir. Ini biasanya ada jalur penyelamatan di area jalanan provinsi yang punya karakter turunan panjang. Jangan lupa, kondisi rem blong seperti ini juga harus dibarengi dengan informasi kepada penumpang supaya penumpang dalam posisi siap-siap. Kata Sony, Sony juga mengimbau, cara penyelamatan yang kedua ini punya kemungkinan kecil untuk selamat. Sebab, karakter jalan di Indonesia yang relatif sempit, banyak pemotor yang tidak jaga jarak, dan banyaknya bangunan liar di sepanjang jalan. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!